Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Jadi kesempatan kali ini kita akan sama-sama bahas salah satu Universitas yang terkenal di Indonesia Universitas Gajah Mada ya di Yogyakarta Bersama our brother, little brother, teman kita Opu, Mas Opu Kau namanya Mas Opu sih Tapi nama lengkapnya ayo kita sama-sama kenalin dulu nih Ya silahkan untuk intro sama perkenalan dirinya, Pu Baiklah, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman Atau biasa di kampus dipanggil Opu Saya adalah mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada Prodi Peniluan dan Komunikasi Pertanian Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Angkatan Tahun 2019 Panjang sekali ternyata Terus ya, udah berapa tahunnya, Pu? Satu tahun ya, dua semester? Udah setahun ya Tahun ya Gimana Jogja nih? Gak bisa dibilang mabak, mau dibilang mahasiswa tua juga Gak bisa dibilang tua Masih tengah-tengah lagi Tapi rambut udah gondrong aja ya? Iya, masih belum nih Masih belum ya? Tujuan saya tuh, revolusi saya tuh sampai sini Biar kibas-kibas gini, Pu Biar bisa estetik kayaknya Iya, biar bisa dikibas-kibas gitu, Pu Aestetik kayak Irfan Gafur Terus, boleh kenalin gak nih Untuk teman-teman yang belum tahu UGM tuh Apa dan di mana Ataupun tentang beberapa program studinya Silahkan aja, Pu Untuk perkenalan UGM-nya Jadi UGM itu adalah salah satu PTN Atau Perguruan Tinggi Negeri Yang terletak di Yogyakarta Dia merupakan Kalau bisa dibilang salah satu PTN tertua Atau mungkin dia memang paling tua di Indonesia Di antara yang lain-lain Dia merupakan PTN tertua Dia berdiri tanggal 19 Desember 1949 19 Desember 1949 Dan terletak di Yogyakarta UGM itu terkenal dari beberapa ciri-ciri Beberapa ciri khas Dia dikenal sebagai jurukannya Universitas Nasional Universitas Perjuangan Universitas Pancasila Universitas Kerayatan Sama Pusat Kebudayaan Itu jadi diri UGM tuh kayak gitu Terus, apa lagi dari UGM? Universitas Gajah Mada Kayaknya itu aja deh Oh iya, UGM tuh terdiri dari Fakultasnya ada 18 kalau gak salah 18 Dan satu sekolah vokasi Gitu ya Jadi ada satu sekolah vokasinya Ada sekolah vokasinya Untuk D3 biasanya Untuk sekarang mulai dari angkatanku itu Sekolah vokasinya itu Hanya membuka program Studi untuk Hanya yang D4 saja Gak ada D3 lagi D3 dihapuskan ya katanya Untuk tahun D3 dihapuskan Sedih sekali D4 aja gitu Karena saya D3 Dihapuskan aja Nah terus untuk UGM sendiri nih Katanya deket sama UNJ gak sih? Kalau iya iya Jadi sebelahan Sebelahan ya Katanya tuh dulu Apa Sempat terpisahkan Kata anak-anakku ini Dulu sempat bergabung Silahnya Kita tuh sama-sama Saling berdampingan lah Harusnya Saling bekerjasama Bersinergi Karena pada dasarnya Kita itu dipersiapkan Untuk mengabdi Sama masyarakat Pengabdian kepada masyarakat Jadi gak ada persaingan-persaingan Pada dasarnya Kita sama-sama Ketika kita lulus Nanti kita bakal Mengabdi sama masyarakat Jadi kita Bukannya kompetisi Malah harusnya kolaborasi Bagus Memang public speakingnya Udah meningkat Drastis sekarang ya Sejak semua Terus untuk UGM sendiri Apa aja sih tuh Fasilitas sama daya tariknya Tersendiri tuh? Oke Kalau UGM sendiri Apa ya? Kalau misalnya Dari itu Dari aku dulu ya Dari opiniku aja Daya tarik pertama Daya tarik pertama itu Yang buat aku pengen Kuliah di UGM adalah Letak UGM yang ada di Jogja Jogja itu bisa dibilang Sebagai kan kita tahu Jogja itu kota pelajar kan Suasananya enak banget Sumpah Pertama kali kesana Udah ngerasain Gimana suara-suara Jogja Enak banget Orang-orangnya ramah Mendukung banget Gimana kita itu Belajar Terus Terus Jogja juga Ngangin banget Sumpah Ngangin banget Kalau Jogja tuh Nganginin Sekarang aja nih Kangen banget ke Jogja Kemarin tuh cuma Dua bulan kan Kemarin dua bulan Dua bulan Gak sampai tiga bulan lah Di Jogja Terus dipulangkan Habis itu Lockdown segala macem kan Langsung Langsung kabur Kabur-kabur Ini sebenarnya Gak boleh ditiru Soalnya kan Itu Dulu-dulu Sebelum Sebelum berlakunya PSBB Gak apa-apa Aku pulang kampung Sebelum ada Himbawan Jangan pulang kampung Ya aman Jadinya aman Aku pulang kampung Sebelum ada Himbawan Jangan pulang kampung Tapi Jogja Itu salah satu daya tariknya Adalah UGM Yang berada di Jogja UGM berada di Jogja Jadi Jogja itu Merupakan salah satu kota Lingkungannya lah ya Yang Sangat Enak banget Kalau jadi Tempat perantau-perantau Selain daya tarik Mungkin Fasilitasnya tersendiri Tersendiri juga ada Sebagai salah satu Universitas tertua Indonesia UGM merupakan Memiliki Fasilitas-fasilitas yang lengkap Mendukung segala macam Kegiatan mahasiswanya Baik akademik Maupun non-akademik Beberapa mungkin Yang bisa saya sebutin disini Fasilitas-fasilitas UGM Ada GMC Gajah Manda Medical Center Itu kayak Klinik ya Klinik 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 Enaknya disana Kalau misalnya kita sakit Kita kan tinggal nyerahin Kartu mahasiswa gitu Kartu mahasiswa Kita bisa beropat gratis disana Dan kebetulan Kemarin Aku kan Kemarin ada sakit nih Sakit buji Impaksi gitu kan Impaksi Nah impaksi itu Mau gak mau Harus dioperasi Harus dioperasi Nah aku ke GMC itu Dapet rujukan Dapet bantuan gitu lah Dapet bantuan Dapet rujukan Terus dirujuk ke Rumah sakit yang besar DEM juga Dokter Sudomo Dan disana aku operasi Dan biaya operasinya pun Hanya bayar Sebagian kecil Dari biaya operasi Yang biasa kita Dapetin Kalau misalnya kita ke Dokter Digi biasa Dan awalnya Mungkin sejutaan gitu kan Aku cuma bayar Sekitar 100 ribuan lah Untuk operasi gigi Wah lumayan murah banget sih Dibantu sama DMC nya sendiri Iya Jadi dibantu sama GMC nya sendiri Terus ada perpustakaan N juga Gokil perpustakaannya UGM Mantap Ada ruang belajar Ruang belajarnya tuh Gokil kayak Kantor Google menurutku Kayak pertama kali aku Ke ruang belajarnya tuh Wah gila Ini pertama kali aku liat Ruang belajar di perpustakaan Kayak gini Keren Terus ada juga asrama Asramanya Bagus juga sih Menurutku Asramanya tuh juga Kadang ditempatin sama Itu loh Bang Apa 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 Sama Oni-Oni Korea Oh iya Kembuntu kelas internasionalnya Ada kalau gak salah ya Ada Ada kelas internasional Biasanya ada disana Di asrama Asrama tentu Ada opa-opa Sama Oni-Oni Korea juga Ada Di asramanya Dan enaknya di asrama tuh Keuntungannya yang pertama Dia memiliki fasilitas yang lengkap Dibandingkan dengan kos-kosan Pada umumnya Pada biasanya gitu kan Tapi dengan harga yang lebih murah Daripada dibandingkan Sama kos-kosan yang di luar sana Dan opa di asrama kemarin Di asrama Aku enggak Aku enggak Jadi dari orang tua Nge-kos aja lah gitu Jadi orang tuanya bilang Soalnya ada Ada pengalaman-pengalaman gitu Kalau di asrama gitu Katanya kalau orang tua Ada pengalaman-pengalaman Soalnya kan Ibu takutnya apa gitu terjadi aku Tapi Kalau aku sendiri Lihat temen-temenku yang di asrama Asik-asik aja Wow ada delay nih Dari provider Enak asramannya Oke siap-siap Jadi udah lengkap banget ya Untuk fasilitas Dan daya tariknya sendiri Karena lingkungannya yang sangat Asik banget ya Untuk para mahasiswa-mahasiswa Asik banget Asik banget Oh iya selain itu bang Daya tariknya juga UGM tuh Selalu menekankan Selain untuk hard skill Itu juga dilatih Untuk soft skillnya bang Kayak gimana nih soft skillnya Masing fakultas tuh ada Ada aja kayak Semacam pelatihan-pelatihan soft skill Segala macem Dan itu enaknya ya soft skill Kita ditekankan juga Untuk belajar soft skill Selain belajar-belajar Hard skill-hard skill gitu Enak banget sih Jadi biar balance gitu Soft skill sama hard skillnya Biar aneh gitu Terus kemarin ambil soft skill apaan Puh? Kalau dari fakultasku sendiri Dia itu Ngasih soft skillnya tuh Biasanya satu paket gitu bang Satu paket Kayak ada Pelatihan public speaking Jadi satu hal itu full Full public speaking Bagaimana cara mengenali diri Bagaimana cara Kita membuat visi Kedepannya Segala macem gitu sih Seru-seru sekali Biasanya masing-masing fakultas tuh Ada acara soft skillnya Tersendiri gitu Karena emang Mahasiswa-mahasiswa tuh Harus berinovasi Untuk masa depan Indonesia Yang lebih baik Masa depan Ke depan tuh Kita harus pikirin Hidup Anda memang Anak BEM Iya bang Betulan bang Oh luar biasa sekali Anak BEM ya Ya kalau bisa Kalau bisa nih Buat adek-ade nih Kalau bisa ya Kita juga nyimbangin gitu kan Kalau misalnya kalian juga Pengen ikut organisasi-organisasi Ya ikut aja Karena di UGM juga UKM-nya banyak Organisasinya banyak BEM juga bagus Seru abis lah ya Untuk ya Di Jogja sendiri juga Bagus banget sih Apalagi tuh Katanya untuk ngerjain tugas tuh Katanya Mekdi tuh Sampai 24 jam Oh ya always 24 jam Mekdi Cafe Di Jiwa Sebelah-sebelah Terus tuh Warung-warung kopinya Banyak tuh Buat diskusi lah Buat ngopi-ngopi lah Itu tempat serunya sih Tapi apa lebih Lebih kayak gitu sih bang Karena Kan dompet mahasiswa Oh iya Oh ya gitu lah Lebih karena kosan Tempat biasa aja lah Dimana biasanya pengurung-urung Burju Apa? Burju Oh burju namanya Tempat ngopi tuh Burju Burju itu warung-warung kecil Kayak warteg-warteg gitu Tapi Yang isinya tuh Orang-orang Sunda Biasanya Jadi kita Nyebutnya AA Oh Aisi-aisi AA Teteh AA Teteh Oke 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 Seru sekali Ternyata kuliah 2GM ini Dan terus yang ini Untuk masuk UGM nih Gimana sih caranya Kemarin tuh lewat apa Kalau Saya sendiri lewat SNMPTN Jalur SNMPTN Alhamdulillah Jalur santuy Terus gimana nih Untuk masuk UGM Lewat Beberapa jalur Berapa jalur aja nih Kalau Dari Sepengetahuan ku aja ya Mungkin aku gak terlalu banyak tau Tentang jalur ini Soalnya ini Punya yang kemahasiswaan Tapi Setahu ku Jalur masuk UGM itu ada 4 Ada 4 Yang pertama SNMPTN Seperti yang kita tau Ada SNMPTN seleksi bersama Terus ada juga SBMPTN Seleksi bersamanya Terus Ada PBU sama Ujian Mandiri PBU sama Ujian Mandiri ini Adalah Bisa dibilang Ujian Mandirinya UGM Nah Ujian Mandirinya namanya Utul Kalau gak salah Utul UGM Jadi Utul sama PBU Itu merupakan Ujian Mandirinya UGM Ujian Mandirinya UGM Nah PBU sendiri Udah dilakukan Kalau gak salah PBU ini aku kurang informasinya PBU ini Hanya dibuka Buat program diploma Hanya dibuka Untuk sekolah vokasi Kalau gak salah Kalau gak salah sih ya PBU Tapi untuk info lengkapnya PBU Aku masih belum terlalu ngerti Tapi kalau untuk Utul sendiri Utul sendiri itu Ya kayak Ujian Mandiripada UGMnya lah bang Kayak kita tes Segala macem Kalau untuk Utul sendiri Untuk tahun ini Kalau gak salah Itu dia Tetap menggunakan Program yang kayak Saintex Osum Saintex Osum Saintex Osum Kalau misalnya kita sekarang kan SBM PTN-nya itu Cuma TPS aja UTBK sekarang TPS aja Jadi gak ada Gak ada Gak dipisah Saintex Osumnya TPA-nya gak ada Tapi kalau misalnya di Utul Itu ada Kalau gak salah Tahun ini Oke oke Nanti infonya Untuk lebih lengkapnya Nilai UTBK juga bang Sorry Kenapa? Pakai nilai UTBK Lewat Mandiri Ya Utul tetap menggunakan Nilai UTBK Plus nilai ujian tulisnya Oh gitu Bisa Buat nambah-nambah Nilai lah ya Ya Jadi bilang kayak gitu Oke oke Nanti untuk lengkapnya Nanti saya taruh link aja Buat Buat Untul sama Ada link UGM-nya Yang mau nanya-nanya Silahkan aja langsung DM Opu nanti ya Oh iya siap Susah ini Terus gimana Untuk biaya hidupnya sendiri Jogja tuh murah gak sih? Katanya Kantong pelajar tuh Gimana nih? Iya Jadi salah satu Iya daya tarik Jogja tuh Ya itu Biaya hidup yang murah Tapi Kalau misalnya kita banding-bandingin ya Banding-bandingin Kan kita di Lombok nih Kita di Lombok Kalau pertama kali kita ke Jogja Emang kita pasti Banding-bandingin Wah Wah kayaknya di Lombok Lebih murah deh gitu Pasti bilang gitu Pasti bilang gitu Ya soalnya kita udah lama hidup Di Lombok kan Kita udah lama hidup di Lombok Kita tau lah Celah-celahnya Di Lombok tuh Tempat jual Nasi murah dimana gitu Nasi jupi dimana Jadi gak bisa dibanding-bandingin Gak bisa dibanding-bandingin Tapi kalau Jogja Dibandingin Daerah-daerah lain di Indonesia gitu kan Daerah-daerah lain di Indonesia Jakarta Bandung Yang merupakan satu-satu Kota yang paling murah Maksudnya Kota dengan biaya hidup paling murah Bersama Solo gitu Jadi Jogja-Solo itu Biaya hidupnya murah gitu Kalau misalnya dibandingin sama Tempat-tempat lain di Jawa Biaya hidup yang murah Oh biaya hidup Pokoknya pertama kali aku Pertama kali aku ke Jogja tuh Pengennya Dolan terus bang Dan main gitu Main kemana nih bang? Ya main-main aja gitu Nongkrong-nongkrong Kembaruk ya Kembaruk Kembaruk Jadi baru dateng terus kayaknya mau nyoba aja gitu Semuanya dicoba Iya bener Iya bener Bener-bener Karena tempat Tempat wisata disana juga banyak juga kan Puh ya? Tempat wisata banyak Banyak Jadi emang Walaupun kita stress Misalkan sama kehidupan perkuliahan Kita bisa santui-santui disana ya Tempat-tempat istirahat Relaks tuh banyak Intinya tuh bisa mengantar waktu saja Yang penting jangan sampai anda jebo Anda IP anda Iya Saya tuh pertama kali ke Jogja gitu loh bang Pertama kali kan Saya nih di Praia kan Bisa dibilang deso lah Deso lah Tidak pernah dihadapin sama kehidupan kota segala macam Yang keras aja Mas tiba di Jogja Kota Jogja pertama kali Kosan deket sama mal Apalah segala macam Gojek, gofood Ada gitu Iya ada semua gitu Wah langsung Coba-coba-coba-coba Gila Tidak terasa Selamaan penetrasi-penetrasi gitu ya Udah lah Sadar lah Bahwa Kita sadar diri gitu ya Jangan terlalu boros lah Kita sadar diri lah Jadi kira-kira untuk Masalah nominal tuh Kalau kemarin opo tuh Berapa juta sih Untuk hidup di Jogja Sebenarnya menurutku Sejuta Kalau aku sendiri Aku sendiri dikasih uang itu Sejuta setengah Buat sebulan Sejuta setengah sebulan Itu udah termasuk Kayak untuk paket internet Untuk Apa Kayak keperluan-keperluan kampus Segala macam Kayak beli-beli kursa Itu udah Sejuta setengah Itu dari ibu Lebih dari cukup lah ya Terus ditambah sama Di luar kosan tapi kan Tapi di luar kosan Kalau kosan tuh Bayarnya di awal Kalau di Jogja tuh Biasanya gak ada yang Gak ada yang per bulan gitu loh Kosannya gak ada yang per bulan Kalaupun ada yang per bulan Biasanya mahal banget Ada yang per bulan Pasti mahal banget Lebih baik per tahun ya Bayarnya setahun gitu loh Setahun atau 6 bulan gitu Tapi sekarang jadinya Kosannya sepi Ya sepi banget Udah 2 bulan gak ditempatin Gak tau udah itu Barang-barang di kosan Kayak gimana Mudah berdebu semuanya Berdebu semua Oke 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 ya Sempat makan nasi kucing gak pu? Oh iya Nasi kucing Nasi kucing tuh Kalau salah satu jalan keluar Salah satu jalan keluar Kalau misalnya Anda-anda Bokeh Atau gak ada uang Tapi pengen makan nasi Nasi kucing lah jawabannya Walaupun porsinya Sekucing gitu Cuma segini Iya makanya Gak sampai segini malah Gak sampai satu genggom gitu Dan nasinya tuh dingin Mana nasinya dingin Lauknya cuman teri Tiga kata itu Kata Rizka tuh Terinya tiga Cuma tiga biji Terinya Tapi sumpah enak banget Kalau tanggal-tanggal 2 tuh Nasi kucing adalah Penyelamat mahasiswa Oh siap Siap Ini indomina si kucing Pernyata sekali Kedepanapun di Yogyakarta nih Terus untuk masalah Biaya kuliahnya Pudi UGM sendiri tuh Untuk UKT-nya gimana nih? Kalau untuk UKT-nya Seperti biasa Kalau misalnya PTN-PTN gitu kan Dia Tergantung gaji orang tua Kadang ada pertimbangan-pertimbangannya Tergantung gaji orang tua Nanti Pihak universitasnya yang Bentuin biasanya kan Tapi itu pertimbangannya Kayak gaji orang tua Celus jumlah tanggungan Nanti Pas kita daftar pun Pas kita daftar pun Pas kita udah keterima Terus disuruh ngisi data-data Nanti disana ada pertimbangan-pertimbangannya Segala macam Kita isi-isi-isi Nanti baru keluar tuh UKT-nya berapa Gitu Tapi kalau untuk Dasar lengkap UKT Teman-teman bisa langsung Cari aja di Google Banyak Nanti-nanti sertakan aja Santai-santai UKT-nya tuh jadi Tergantung penempatan orang tua Kalau emang orang tua kita Sultan ya UKT-nya juga Sultan Wajar Karena cross emang dia Terus untuk Sukaduka selama disanapu Selama setahunnya nih Gimana nih Untuk Sukadukanya Sukaduka Masalahnya masih Seputar mahasiswa Masih seputar mahasiswa Banyak tugas Jidur gak teratur Project Organisasi Pulang malam Untuk awal-awal tuh Pasti homesick Pasti homesick Homesick ya Untuk awal-awal pasti homesick Tapi lama-kelamaan gak sih Karena udah Adaptasi segala macam Terus tiba-tiba Rambut panjang Gini Ya ini Ini salah satu Itu Itu berapa bulan Itu gak dicukur Gak cukur dari Apa Awal ngampus Awal ngampus Awal ngampus Gak Gak itu Bulan Januari ya Januari Februari Iya lah Anjir lima bulan Lumayan lah Yang penting tetap dirawat sih Jangan sampai dibiarkan Berketombe Dan berkutu Bagus Tetap lah Tetap kita rawatnya udah Hilat kayak Iklan sampo Dan terus nih Untuk terakhir nih Untuk promo buat kampusnya Ayo Kasih apa ya Kenapa orang tuh Harus masuk UGM nih Kenapa ya Oke Jadi Buat teman-teman Buat adik-adik Yang pengen masuk UGM Kami sangat welcome Adik-adik buat sini Silahkan berjuang Kita semangat bersama-sama Untuk membangun Indonesia Yang lebih baik Iya Jadi UGM ini merupakan Salah satu universitas tertua Di Indonesia Dengan segala Keunikannya Fasilitas Prestasinya juga Iya Prestasi luar biasa Bisa disebutin satu-satu Terus Uniknya juga Iya Kita juga punya Oh iya unik Satu lagi UGM itu merupakan Gudang influencer Dan influencer Dan influencer-nya juga Nggak main-main Biasanya influencer-influencer Atau konten-konten kreator Yang memang Dia kontennya Mengedukasi segala Kayak Fatur Dan kawan-kawan UGM Fatur Mas Fatur Juga Sekarang mahasiswa UGM Dan lain sebagainya Dan masih banyak lagi Terus UGM juga terletak di Jogja Jogja merupakan kota pelajar Dan sangat kondusif Lingkungannya Sangat mendukung Sebagai pelajar Jogja sangat welcome Sekali kalian Untuk teman-teman Terus Enaknya di UGM juga Mahasiswinya cantik-cantik Udah dapet tuh Ada dapet nggak nih Teman Dapet Oh saya Saya tidak Nanti Nanti itulah Oke Tapi salah satu Salah satu Keunggulannya adalah UGM memiliki mahasiswa yang cantik-cantik Oke Di note ya Di note Teman-teman nih Berkenan siapa tau kan Ketemu jodoh Kita nggak tau kan Namanya juga Untuk referensi Mencari cewek-cewek cantik Mungkin bisa langsung Mengguni UGM UGM cantik Nanti nanti Instagram UGM cantik Kita tag aja Siap 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 Misalkan ada yang mau ditanyakan Nanti teman-teman silahkan aja Langsung DM opu Nanti link Instagramnya Di deskripsi di bawah Terus sama untuk Link web UGMnya Juga ada Di deskripsi di bawah Jangan lupa Untuk komen Like Subscribe guys Saya udah capek ini Udah berapa kampus Yang saya Mau wawancara Siap Siap Untuk Indonesia yang lebih baik Terima kasih telah menonton video ini Saya Salman Alam Dan semua kru yang bertugas Mengucapkan undur diri Dan Don't forget to like Comment subscribe Salman Alam See you the next time And Bye bye ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini